Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian saya akan melanjutkan review terkait dengan prodi-prodi di UNESA ya. Di video kali ini saya khusus ke prodi-prodi yang kelompok sosum. Walaupun sekarang sudah boleh lintas, tapi paling tidak kecenderungan anak-anak IPS itu memilih sosum. Untuk itu di UNESA tahun 2023 itu sudah menilis data dan sudah bisa kita cermati kira-kira prodi-prodi mana yang paling ketat dan prodi-prodi mana yang masih punya peluang tinggi untuk bisa kita lolos. Nah, sekedar informasi di awal bahwasannya kuota mahasiswa UNESA tahun 2023 itu sekitar 11 ribuan. Dibagi menjadi tiga jalur prestasi, tulis, dan mandiri. Kita fokus dulu yang warna putih ya. Jalur prestasi itu 20 persen. Kuotanya di UNESA hanya 2.200. Total sekitar 2.200 itu bakalan diterima di jalur prestasi. Nah, kita akan fokus pada angka keketatan. Apa itu angka keketatan? Keketatan itu diperoleh dari daya tampung atau kuota dibanding jumlah peminat, kalikan 100 persen. Misalnya, ada prodi manajemen, daya tampungnya 50, peminat 1.000, maka 50 bagi 1.000, kalikan 100 persen itu ketemu 5 persen. Artinya semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan. Atau peluangnya semakin kecil. Jadi, angka keketatan ini menunjukkan tingkat persaingan. Semakin kecil atau menunjukkan semakin kecil angka keketatan, maka persaingan semakin besar atau peluangnya semakin kecil. Jadi, nanti teman-teman salah satu strateginya adalah peminat prodi yang angka keketatannya besar. Itu menunjukkan peluang untuk bisa lulus juga semakin besar. Kita akan lihat prodi-prodi mana di UNESA tahun 2023 yang paling ketat dan yang paling tidak ketat. Saya mulai dari kelas ter 1 ini yang paling ketat ya. Wah, ternyata manajemen. Perhatikan teman-teman, peminatnya 2.103. Luar biasa. Manajemen di mana-mana selalu dicari. Dan UNESA salah satunya tempat untuk pilihan banyak calon mahasiswa. Walaupun kuotanya sangat tinggi, 126. Tapi yang mendaftar itu 2.100. Sehingga keketatannya di angka 5,99. Nomor 2, ternyata ada PGSD. Dengan kuota yang sama-sama besar, peminatnya 1.385. Sehingga keketatannya di 9,10. Nomor 3, ada psikologi. Kuotanya sama, 126. Peminatnya 1.340. Keketatannya 9,40. Kemudian ILKOM, nomor 4. Kuotanya lumayan besar juga, 108. Peminatnya 1.036. Keketatannya 10,42. Kemudian ada pendidikan bahasa nasa. Keketatannya setelah Indonesia. Kuotanya 72. Peminatnya 6,38. Keketatannya 11,29. Ini kelaser satu. Prodi-prodi kelompok sosial yang paling ketat. Paling banyak peminat dan paling sulit ditunggu. Di kelaser kedua ada psikologi pendidikan dan pimpinan. Kuotanya 72. Peminat 6,33. Keketatannya 11,37. Kemudian ada pendidikan administrasi perkantoran. Kuotanya lumayan banyak. Ini yang 90. Peminatnya 7,64. Keketatannya 11,78. Kemudian ada pendidikan bahasa daerah. Terutama bahasa Jawa. Kuotanya 36. Peminatnya 2,90. Keketatannya 12,41. Kemudian ada prodi akutansi nomor 9. Kuotanya 108. Lumayan banyak ini. Peminatnya 863. Keketatannya 12,51. Nomor 10 ada sastra Inggris. Ini kalau membawa bahasa sudah muncul. Sastra Inggris. Kuotanya lumayan besar. 72. Peminatnya 553. Keketatannya 13,02. Ini daftar prodi di kelas kedua. Lebih besar angka keketatannya. Sehingga peluang untuk bisa keterima juga lebih besar. Next. Kelas ketiga. Tentunya dengan keketatan semakin besar. Pendidikan tata rias. Kuotanya 42. Peminatnya 3,18. Keketatannya 13,21. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris. Kuotanya 72. Peminatnya 5,40. Keketatannya 13,33. Nomor 13 ada ilmu administrasi negara AN. Kuotanya lumayan besar. 108. Peminatnya 7,99. Keketatannya 13,52. Kemudian ada ilmu hukum. Kuotanya sangat besar. 126. Peminatnya juga lumayan. 908. Keketatannya 13,88. Di nomor 15 ada prodi sosiologi. Kuotanya lumayan besar. 90. Peminatnya 6,42. Keketatannya 14,62. Teman-teman ini kelihatan. Angka keketat sudah di atas 10. Yang 13. Bahkan ini 14 menunjukkan. Ini prodi-prodi yang persayangannya agak rendah. Dan peluangnya agak tinggi. Jika teman-teman nanti bisa dijadikan ini sebagai rujukan atau alternatif. Nomor 4 atau kluster keempat ada prodi. Ya nomor 16 bisnis digital. Ini prodi baru. Baru dibuka tahun lalu. Ini tahun kedua. Kuotanya ditambah. Tahun lalu kayaknya nggak sebanyak ini. Kuotanya 108. Peminatnya tahun lalu 766. Luar biasa nih. Prodi baru sudah bisa menarik minat banyak calon mahasiswa. Keketatannya 14,10. Kemudian ada ekonomi. Kuotanya 90. Peminatnya 626. Keketatannya 14,38. Ada pendidikan tata buga. Kuotanya 70. Luar biasa ini. Peminatnya 479. Keketatannya 14,61. Nomor 19. Ada pendidikan sejarah. Kuotanya 54. Peminatnya 358. Keketatannya 15,08. Dan di nomor 20 ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kuotanya 54. Peminatnya 355. Keketatannya 15,21. Ini di klaster keempat. Semakin besar angkanya, teman-teman. Angka 14 dan 15 persen. Di klaster kelima ada pendidikan tata buga. Kuotanya 70. Peminatnya 456. Keketatannya 15,35. Ini ada DKV. Desain komunikasi visual. Kuotanya lumayan 56. Peminatnya 331. Keketatannya 16,92. Kemudian di nomor 23 ada sastra Indonesia. Kuotanya 54. Lumayan besar. Peminatnya 301. Keketatannya 17,94. Kemudian ada pendidikan panasila dan keluarga negaraan. Kuotanya 54. Peminat 287. Keketatannya 18,82. Di nomor 25 ada pendidikan geografi. Kuotanya lumayan ini 54. Peminatnya 274. Keketatannya 19,71. Ini daftar prodi di klaster kelima. Semakin besar angka keketatannya. Menunjukkan semakin besar peluangnya untuk bisa lolos. Jika teman-teman menjadikan prodi ini sebagai pilihan. Di klaster ke-6 ada prodi manajemen pendidikan. Kuotanya 72. Peminatnya 359. Keketatannya 20,89. Seperlimanya diterimanya. Kemudian nomor 27 ada pendidikan bahasa Jepang. Kuotanya 45. Peminatnya 223. Keketatannya 20,18. Di nomor 28 ada ekonomi Islam. Kuotanya 72. Peminatnya 348. Cukup besar ini kuotanya ekonomi Islam. Keketatannya 20,69. Ini rata-rata seperlimanya bisa lolos. Ini menunjukkan peluangnya lebih besar. Kemudian ada pendidikan tata niaga. Kuotanya 40. Peminatnya 189. Keketatannya 21,16. Dan di nomor 30 ada pendidikan ekonomi. Kuotanya 65. Lumayan besar. Peminatnya 296. Sehingga keketatannya 21,96. Ini daftar prodi di klaster ke-6. Menunjukkan angka semakin besar. 20, 21. Dan ini berarti peluang untuk bisa lolos semakin tinggi. Di prodi-prodi ini. Di kelas ke-7 ada PG Baut. Kuotanya 80. Peminatnya 314. Keketatannya 25,48. Kemudian ada pendidikan luar biasa. Kuotanya 45. Peminatnya 1,21. Keketatannya 26,32. Ada pendidikan seni rupa. Kuotanya 35. Peminatnya 129. Keketatannya 27,13. Kemudian ada pendidikan akutansi. Kuota 65. Peminatnya 238. Sehingga keketatannya di angka 27,31. Nomor 35 ada kurikulum teknologi pendidikan. Kuotanya 54. Peminatnya 1,95. Sehingga keketatannya 27,69. Ya. Ini di klaster ke-7 semakin besar. Angka keketatannya menunjukkan peluang untuk bisa diterima semakin tinggi. Jadi teman-teman ini sebagai bahan referensi ya. Ternyata banyak prodi-prodi yang sebenarnya keketatannya itu sangat rendah. Artinya peluang yang sangat tinggi untuk bisa diterima. Di klaster ke-8 ada prodi pendidikan jasmeni kesehatan dan rekreasi. Kuotanya sangat banyak. Ini 90. Peminatnya hanya 3,21. Keketatannya 28,64. Kemudian ada PLS pendidikan luar sekolah. Kuotanya 45. Peminatnya 1,29. Keketatannya 34,88. Di nomor 38 ada pendidikan sentra tasik. Kuotanya 35. Peminatnya 88. Keketatannya 39,77. Kemudian ada pendidikan bahasa Mandarin. Kuotanya 45. Peminatnya 113. Keketatannya di angka 39,82. Dan di nomor-nomor itu ada pendidikan keperlatihan olahraga. Kuotanya 90. Peminatnya 2,19. Keketatannya 41,10. Ini semakin kebawah. Angka keketatan semakin besar menunjukkan tingkat persaingan semakin rendah. Sehingga peluangnya semakin tinggi. Di klaster ke-9 ada pendidikan bahasa Jerman. Kuotanya 30. Peminatnya hanya 66. Keketatannya 45. Ini setengah ya. 50. Ambil 50 persen bisa diterima. Kalau ada seni musik, 35. Peminatnya 60. Nah ini lebih dari 5 persen. Keketatannya 58,33. Nomor 43 ada seni rupa murni. Kuotanya 27, peminatnya hanya 44. Sehingga keketatannya 61,36. Melalui asas setelah Jerman, kuotanya 45. Peminatnya 70 ya. Dan keketatannya 64,29. Dan terakhir ini ada ilmu keolahragaan. Kuotanya sangat banyak, 54. Tapi pemilatannya 73. Bayangkan keketatannya 73,97 persen. Peluangnya 70 persen itu bisa diterima. Mengenai pemilatnya 73, sedang kuotanya 54. Nah ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan referensi teman-teman dalam menentukan pilihan prodi. Mana yang sekiranya prodi itu berpeluang besar untuk bisa lulus. Baik teman-teman. Itu tadi cuplikan video atau penjelasan terkadang keketatannya di prodi-prodi sosial Indonesia. Berikutnya kita akan diskusi terkait dengan strategi pilihan prodi, jelas jurusan, jelas wilayah. Tentunya tetap semangat. Ikuti video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!